dia kayak gitu, ditemenin ditemenin mami, gak apa-apa, dah ditemenin mami ditemenin mami dulu selamat maram guruku sayang murid lagi gacor nih, ada kan WSG betul, iya lu tau kan apa yang aneh dari WSG nya dia ngomong apa coba, ayo pada nge kagak tuh, si pudel geblek itu ngomong apa ayo pas nampilin bukti WSG nya dia ngomong apa pada nge kagak ini kenapa Bang Ewin mirip mantan gue, mantan lu jeruk hehehe pake dahak atuh, iya bener, kalau ketemu di jalan nih misalnya, misalnya atuh ah, gitu lu dudahin mukanya lu gak bakal bisa diapapain hehehe WSG terbaru bener, bener WSG terbaru terus ngomongnya adalah katanya gak hamil, bener bener kan goblok ya blok, goblok astagfirullahaladzim gua ada orang sedobol itu otaknya pindah kemana nih otaknya kagak ngembang keserap rambut ini bocah kagak ngembang nih otaknya keserap rambut ini iya kan bukan masalah hamilnya kapan WSG-nya kapan lu kan sudah membuktikan kalau lu nongolin WSG kalau orang WSG tuh macem-macem nih tujuannya datang ke dokter dia pasti ngomong dokter, saya mau WSG wah bentar Bu dalam rangka apa ibu mau di WSG kagak Om ini soalnya perut saya sakit saya takutnya adek saya ketelak biji mangga api biji kedongdong takut ketelak kemarin saya lupa sanggih semangatnya oh baik Bu kita periksa perutnya oh bener ada biji kedongdong itu keluhannya adalah sakit perut berarti spesifik berarti kalau lu datang ke dokter terus lu bisa-bisanya bilang hasilnya ini dari hasil WSG ini tidak hamil lu datang ke dokter ngomongnya apa kudel ha? lu ngomongnya apa mau ngecek jerawat muknya lu di WSG isinya apa jigong kan main kan main kan main aduh ilah untung aja lu jauh lu del del kudel teko del kudel teko del kudel kalau bi kalau adek gue bagian yang pengacaranya gue bagian si teko del kudel ini dah passwordnya adalah teko del kudel del teko del kudel teko del teko del teko del teko del teko del 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 otaknya ud dol makanya gue kata kagak berkembang keserap sama rambut lu dateng ke dokter kalau lu sakit perut lu ngomong dokter saya sakit perut tolong diperiksa perut saya dipake WSG takutnya ada biji salak apa biji kedondong apa batu bata apa kuci inggris apa linggis ketelen itu spesifik lu dateng ke dokter mintanya saya minta dicek perut saya takut saya ketelak linggis kemarin begitu kan nah ini kalau ngomong ke dokter terus bisa bisa-bisanya lu ngomong hasil WSG menyatakan tidak hamil lu dateng nanya apa ke dokter lu mintanya ngapain lu ke dokter kan pasti bilangnya begini dok ini tolong ya ini pacar saya ya pacar saya ini saya takut dia mungkin gak dia hamil dok tolong diperiksa dok perutnya dok perutnya ada gak kemungkinan pacar saya hamil itu lu udah kena pasal gak boleh ngomong kasar om jeruk lagi kesel tapi om jeruk harus menjaga emosi kan tadi di awal-awal kayaknya belum pada ngerekor sekarang om jeruk harus jaga emosi itu lu kena pasal kalau lu ngebawa ponakan om ke dokter buat cek WSG tujuannya apakah ini hamil apakah agak kalau buat gue bocah ini kirdun ente kirdun pude kodel-kodel kirdun ente kirdun astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kirdun bocah ini dateng ke dokter terus sosok ngelaporin ini saya punya bukti hasil WSG yang menyatakan bahwa bahwa pacar saya tidak hamil kan lu goib kelakuan goib gue pengen ngomong yang lain gue takut kelepasan goib emang kelakuan lu yang bisa ngelihat cuma makhluk halus bukan ketutupan daki kagak ada otaknya otaknya nyerep jadi jadi rambut doang rambutnya gede itu otaknya kosong kalau lu ketok kepalanya bunyi tang 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 deng tak deng 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 ya Allah mau gue cubit ginjalnya benar-benar dah mau gue cubit ginjalnya kapan dia di ini ntar aja lihat kan kudunya dipanggil ini kan gue kata juga ya delta kodel kodel delta kodel kodel makanya pas pembagian otak lu hadir bukan latihan ngedance lu ngedance juga kagak cakep-cakep amat pas pembagian tinggi badan gue nitip absen makanya gue buncel adek gue pada tinggi-tinggi gue buncel sendiri sekeluarga ibarat kata adonan gue telurnya kebanyakan jadinya bantet lagu masih selamat masalah gue cuma di tinggi badan nah lu masalahnya otak lu kagak kebagian makanya pas lagi pembagian otak lu hadir jangan nitip absen jangan malah latihan ngedance gue kata juga kan Tuhan maha ade ya rambut lu panjang akal lu pendek rambut nya gondrong emang rambutnya rambutnya gondrong kan muknya berminyak ini kan ada lagi apa lagi ayo badannya apek yang lain langsung mundur kodel 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 itu namanya kodel 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 dikit lagi diserok kita kita doain aja dah kalau di indonesia ini gak ada hukum itu udah ketimpa sama standar samping goldwing itu biji matanya lu tau tuh honda goldwing 1800cc beratnya berapa 420an kilo hampir setengah ton kita tindin biji matanya kalau indonesia gak ada hukum alhamdulillah hirobil alamin kita punya bapak-bapak polisi kita punya bapak-bapak jaksa kita punya bapak-bapak hakim pak hakim dan pak jaksa kapan kodel akan disidang ini amjir kok udah gemes banget ini astagfirullahaladzim kalau ketemu mau gue kagak tau mau gue apain ini enak ya ketemu mau gue ajak ngaji kayaknya dah del coba del kita jasin dulu dah habis itu kita sambung sama yayat kursi balang 10 kali dah biar lo sadar biar lo sadar del lo gak usah ditanya lo ngaku aja udah biar polisi kagak capek-capek amat itu bapak-bapak polisi juga punya anak bini di rumah gak perlu nginterogasi lo sampai 12 jam 24 jam banget kalau terbukti melakukan aborsi berarti nanti pihak RS dipanggil dong loh kan aborsinya pakai cara apa aborsi macam-macam loh jalurnya coba dipelajari dulu coba lihat dulu ya kan aborsi itu aja macam-macam caranya bisa pakai aborsi secara fisik yang mana berarti ya kita sebut saja kuret ya kan disodok tuh aduh tuh jahat banget itu sih aduh ya astagfirullah lagi jangan dah jangan dah kecuali memang dibutuh dibutuhkan memang secara medis sudah menyatakan bahwa ini baiknya dilakukan tindakan ini ada juga yang pakai obat jadi bukan rumah sakit bisa aja lu beli obat perkara obatnya adalah rekomendasi dokter nah itu baru urusannya beda lagi kalau perkara dia beli obatnya di tempat gelap nah kan ini yang akan ngomong sekarang urusannya USG si dodol ini bisa-bisanya dia dengan penuh kepercayaan diri dan kebanggaan yakin bakal-kaga bakalan kena pasal ngasih bukti adalah bukti hasil USG yang menyatakan tidak hamil kan minta dikeplak adah minta dikeplak itu namanya ya kagak lah kan pasalnya ada berlapis ini kagak cuma masalah aborsi delkodel makanya lu kalau punya masalah cari pengacara yang benar lah kan pengacara lu juga lu bohongin ini kayaknya syukur-syukur kalau dia dibohongin kalau kemudian pengacara lu itu tau dan kemudian ngizinin ini pengacara lu bahlul bahlul nah lu kodel kirdun udah lengkap kodel 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 kirdun ente kirdun lu kan ada darah arab-arabnya kan ya ini yang gue pakai bahasa arab mudah-mudahan lu ngerti kirdun ente jahlun jahlun ente jahlun astagfirullahalazim subhanallah subhanallah gue orang ya orang ya kalau ngeliat ini seorang suka pada kebalik nih gue jadi jadi belok dikit ya orang suka pada kebalik kalau ngeliat yang cakep-cakep subhanallah kalau ngeliat yang jelek-jelek maksudnya Allah salah kebalik lu bambang lu kalau ngeliat yang jelek-jelek subhanallah maha suci Allah begitu lu ngeliat yang jelek-jelek ini kagak enak subhanallah ini orang mukenye kenapa mukenye hidung semua nah lu ngomongnya subhanallah tuh ya kan bapak man bapak maman mbahlul ente kalau emang kayak begitu mbahlul ini klien lu kirdun bin jahlun nah lu kalau ngomong kayak begitu jadinya mbahlul kirdun paldel tekodel nah itu dah bener dah begitu kirdun kirdun bin jahlun diring sama ngapain kagak usah diring-ring amat enak banget dia kadak sempetan nampol gue bapak diring kan saling bertukar tinju kan gue kan juga udah tua-tua ya udah tua dah gue ngaku udah iya gue tua iya gue tua gue mah udah bagus nah iya udah bagus sama yang kemarin lora malah ganti sama yang ini he ha masyaallah dibalik kekesalan masih memberikan ilmu nah ya kan kita kan kalau kita kesel juga kudunya dikontrol karena kalau kita keselnya berlebihan takutnya yang keluar setan gitu makanya om jurukma kagak demen kayak begitu makanya om jurukma kagak demen marah-marah om jurukma batasnya cuma nyampe kesel doang bukan marah-marah bukan kesel ini maka kita kalau kata orang betawi mangkel ini mangkel hati ini rasanya kayak ada yang ganjel pengen betahak gak keluar kalau mangkel ibarat kata lu pengen kentut bukan kentut yang keluar cepirit mangkel jadinya kan hati astaga kenapa yang habis makan nih udah rasanya mau betahak banget nyangkut nah itu mangkel lu tuh kesel astagfirullahaladzim ini mau betahak kayak berat amat ini gue ya Allah ternyata betahak itu rejeki kentut itu rejeki orang ada yang operasi setengah mati mahal banget biayanya MPMM-an cuma biar bisa kentut ada orang yang operasi mahal-mahal biar bisa betahak hee hee gitu itu mah rejeki disyukuri dinikmati begitu om kalau di Arab kita nemu macam kode langsung bilang astagfirullah ya kan tadi ada yang ngomong na'udzubillah minjalik kalau gue lebih senangnya ngomongnya begini a'udzubillah minasaiton mirajim tiap ketemu dia orang makan assalamualaikum ya kalau ketemu sesama makhluk ketemu sesama makhluk nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan nanti dijawab tuh sama makhluk yang lain walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh nah tuh ini juga lagi nih kalau ada orang ngasih salam ya ngasih salam lu misalnya dia ngomong assalamualaikum lu bales assalamualaikum gak pape tapi kalau orang udah ngasih salam pakai kalimatnya utuh lu kagak boleh ngebalesnya sepotong karena dia ngedoain lu utuh itu jadi wajib hukumnya lu ngebalesnya waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya jangan dipotong kalau orang udah ngomong di depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu wajib bales waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh kecuali dia cuma ngomong bang assalamualaikum ya gitu lu boleh ada ya walaikum salam ada apa nih minjem duit lagi ah lu mah yang kemarin aja belum kelar gitu apa lagi kalau lu ngeliat nih orang bang assalamualaikum terus duduk kusak-kusak dengkul celangak celungup gak tanya meminjem charger hahahaha begitu nah kalau gua ketemu sama si pudel nih ibarat kata ya ketemu nih ada pada depan amprokan nih gua sat kita jalankan sat kucuk-kucuk kucuk-kucuk eh ketemu sama dia gua mah bukan assalamualaikum bang gua mah yang ada langsung tuh baca ya kita baca ayat bakar kan kali dia kebakar wah gua kelarin wah gosong syukur-syukur gosong jadi kagak kagak lanjut ini urusan kan diikat ini ganti papa jeruk iya katanya kan habis main ke ini ke polsek ke penjara katanya ngapain lu main ke penjara lagi latihan main ke penjara ngapain persiapan bang biar tau oh begini modelnya iya entah gua kayaknya sudut-sudutnya yang pojok-pojok sini aman kayaknya nih gua kira-kiranya gitu ngapain pemanasan udah siap bener pake ada warning up dulu hehehe main iya kan main ke polsek lihat-lihat penjara bang pak maaf nih pak saya mau lihat penjara pak ya kali bentar lagi saya masuk kan minimal saya ngerti pak sudut mana yang bisa saya dudukin yang kira-kira kepala saya kagak dicemplungin ke toilet begono gitu mengkel kayak mangga tapi mangga menggel mah enak kok mangga mengkel nih mangga mengkel enak kita cocolin bumbu rujak kita kasih garam pedas ya kan kita taburin ke mukanya si kodel tuh garam pedasnya nah yang mangganya kita punya itu ada bumbu rujak kita cocol pake mangga sisanya kita tublekin ke lubang hidungnya begono enak ini om jeruk keselnya alhamdulillah udah agak keluar nih gara-gara ponakan-ponakan om jeruk nih sekarang ya ya dari tadi pada anteng ya kan pada nyaut-nyaut nih om jeruk jadinya agak-agak ya udah dah keselnya udah agak berkurang dah unek-unek om jeruk udah dikeluarin yang lain juga mudah-mudahan pada denger ya kali dah pada mikir gitu om jeruk lagi gerutu aja karena hatinya lagi dongkol iya itu dongkol itu si jenis ikan enak dipakein sambal ikan dongkol nah ini bener nih tadi gue makan pake ikan dongkol makanya gue kesel makanya gue kesel tadi gue makan pake ikan dongkol gue kesel makanya sekarang salah gue mesti tadi makanya pake ikan cue jadi gue kagak mikirin ikan cue salah gue makan ikan dongkol tadi makan ikan cue gue harusnya mana ngatain kagak gue kagak ngatain dia orang ini tekodel-kodel siapa emang ada orang namanya tekodel-kodel kagak ada ya kali ada orang tua anaknya lahir nih oe 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 digantung nih tebalik ditabokin pantatnya sama dokter biar nangis kan udah gitu ditanya nih sama dokter pak ini anaknya kira-kira udah punya namanya pak ada alhamdulillah pak ini anaknya laki-laki kebetulan rambutnya udah gondrong banget pak keriwil bagus nih pak berarti bapak kemarin minum ini ya pak minum apa namanya kemiri kemiri dibakar diminum ya ibunya ya gitu makanya anak rambutnya gondrong banget terus mau dikasih nama siapa ini pak ada pak namanya tekodel-kodel ya kan kagak ada orang tua kayak gitu ya kan kagak ada ini maka tekodel-kodel kan makhluk fisik makanya gue bilang kalau gue kita makhluk ketemu makhluk kita ketemu makhluk makhluk ketemu makhluk bilangnya assalamualaikum lah gue kalau ketemu si tekodel-kodel ini gue mah ngucapnya beda a'udzubillahiminassaytonirrojim bismillahirrohmanirrohim Allah la'ilahu la'u 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 lah gue lanjutin ayat kursi kalau ketemu dia mah mudah-mudahan kabur eh gak tau nyi denyawet la'u l'atahu zuhu sinatu wa'lana'um ya gue yang kabur kalau kayak gitu lah kenapa setannya bisa ngaji juga ini mabur gue ngapain nanti yang ada gue disuruh ini lagi kajian bareng sama dia dibacain ayat kajian jadi gini bang ayat pertama maksudnya begini ya kan ya ini kan lo setan kenapa jadi lo yang pengajian sama gue gue baca net kursi lo ngikut bagaimana kayaknya gitu dah jadi ya lucu aja gitu ibaratnya kalau orang orang saking kebakaran jenggotnya akhirnya otaknya kagak kepake begitu segala bukti usg menyatakan tidak hamil ngapain lo mah kalau punya bukti jangan dikasih ke wartawan dodol takodel-kodel kasih ke penyidik pas lo ntar dipanggil ngapain lo mau ngebentuk opini publik opini lo di publik udah babak belur udah babak belur yang belain lo siapa kalau pun ada gue tanya kotaknya dimana tuh yang belain gue balikin kalau ponakan lo anak perempuan umurnya di bawah belum ada dewasa-dewasanya digituin sama model beginian lo terima lo ikhlas redo lo diem aja lo bakal live IG jadi jeruk nah itu gue kalau itu mah lo bakal live IG jadi lemon nah itu adek gue kelakuannya tapi gue tanya kalau lo ini yang ngalamin kayak gitu lo yang ngedukung si tekodel-kodel nih misalnya ponakan lo ya ada maluk lain namanya tekudul-kudul misalnya bukan tekodel-kodel tekudul-kudul nih ngelakuin gitu ke ponakan lo ponakan lo di bawah umur ya kan terus apa ya lo ikhlas redo ketemu orangnya bang lain kali nih saya kasih nih bang tempat yang dokter yang bagus yeeh emang begitu lo paman macam apa lo lo macam apa lo kayak gitu gue pertanyakan ke emaan lo sama kepamanan lo sama ke bapakan lo segala macem lah gue pertanyakan kelakuan lo berarti lo sama otaknya agak ngembang mendingan lo ke pom bensin tuh ada tuh pompa gratis buat ngembangin otak otaknya kempes aduh ya Allah podcast dong om ada podcast saya lo lihat tuh bapak-bapak ngobrol lo cari dah tuh di ini gue di profil gue lo lihat lo mampirin lo dengerin gue ada juga sempat ngebahas soal kesehatan mental disitu makanya gue kesel banget ya kayak begini karena gue yakin kesehatan mentalnya ponakan gue ini udah diacac akan masih kudal ini salah satunya ini yang ini ini ibaratnya racun paling besarnya di dia nih kalau lo bilang emaknya beracun yaudah dah emaknya iya dah salah siap-siap salandan siap salandan tapi ini orang luar ya makin-makin gue orang emaknya kayak gitu aja tiap sabanari gue tegor siap orang yang berani ngomong tuh ada Nikita Mirjani ngomong terus dikatain dodol gitu terus orangnya diem baik om juruk doang jadi lo kata kalau ini om juruk agak negorin itu lemon salah itu nanas juga udah sabanari om juruk tegor jadi kalau lo bilang itu bang om juruk itu nanas sabanari ngoce-ngoce lo lihat sekarang emang ada dia gak ada dari kemarin juga sempat kejadian pertama udah ditegor sama om juruk sempat kan dia ngepot balik badan begono tapi kan kagak hari-harinya banget gue nongkrongnya sama dia jadi gue kagak hari-harinya juga buka instagram ngeliatin ngapain nih bocah lagi ngapain kan kagak gue kan denger laporan doang hari ini gue sampe panas nih sambil ngecas syukur meleduk meleduk tapi lo kembung besok lo ganti baterai baru lumayan baterai baru berapa ya dong gak tau powerbank lu mana ya bang hah powerbank powerbank kenapa jadi powerbank nih casan ada dua ini colok aja ya gue gak bisa main-main ya ngapain lu memang mau lu colok dimana gue tanya ayo di lubang hidung lu kan kemain lu ada powerbank agak ada om aku baru pulang kerja dan baru banget sampe rumah capeknya ngeliat live om wkwkwk lucu amat dah rasman eh jangan eh gak boleh sebut nama eh bang ya lu lu mau bikin gue ngapa lu bikin gue kepleset lu kagak ada langsung baca net kursi iya siap bang haji ya bang haji katu gue kan masya Allah om pengajian selasa malam om jeruk ya tablik akbar ponakan om jeruk pada ngumpul lumayan ya ada 600 orang ada 600 orang ponakan om jeruk ada ponakan ada yang bukan juga gitu kan yang nyelip-nyelip cuma pengen tau nih jeruk mengoceh hp kenapa lu lu gak enak badan mau pulang dong istirahat wah gitu lu ngapa lu minum nyangkut matu air banyak lu kalau kurang nyalain keran di belakang lu tenggak datu pake keran ah sesuai om adik lemon abang jeruk tinggal satu lagi kasih es batu ya begitu kalau ketemu pudel numpang-numpang jangan ganggu ya kagak om jeruk lagi grutu gara-gara tekodel karena hatinya lagi dongkol ada lagi nih jeruk sankis lu bisa di sebuah situ gue biar gue di atur-atur ini yang bisa ngatur gue nih cuma adek gue doang gue di atur-atur coba ya disini ya terus lu suruh gue kemana ya kagak enak bocah ya kalau om ketemu kan sekalian gue lanjutin baca ayat kursi ya kan mana asbak ya geser ah enggak enggak gue pindah ke samping ntar udah biarin aja disitu aduh jangan ini jangan geser-geser lagi biarin aja disitu dah enak nih gue kayak begini kan gue bisa selonjur juga sama baik kelakuannya bang katanya suara jangan digede-gedein iya emang suaranya jangan digede-gedein gede-gedein iya saya tulangnya lunak orang saya udah di presto om rambut om jeruk rambutnya ganti warna dong kalau si pudel masuk penjerong siap nanti kita ganti warna p tolong kalian voting ya begitu dia ini gue disuruh gue disuruh warna apa gue ikutin dah gue ikutin yang voting terbanyak gue ikutin warnanya gue warnain rambut gue sesuai permintaan ponakan-ponakan om ntar gue bikin voting ya warna apa yang kira-kiranya cocok silahkan nanti gue buat voting dah ya bang bro lagi sibuk banget nih menurut lo menurut lo bro aduh bro ini bro kalau kejadian sama ponakan lo bro gue kagak tau lo mah dateng udah bawa kampak kali bro dateng bawa kampak lo cincang-cincang itu maluk astral pink putih gak sih ah bodo amater kita voting kita voting jangan sekarang bambang ini om lo masih kesel om masih kesel jangan sekarang ntar 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 ya ntar ya gak kita gak bahas warna rambut sekarang ntar gue buatin votingnya kalau dia udah kejeblos kalau belum kejeblos lo gak usah nyebutin warna gak usah ntar nunggu kejeblos dulu kalau udah kejeblos baru gue buatin voting nah baru udah kita sebut warnanya ap gitu oke voting oh ternyata setelah hasil voting warna yang dipilih adalah warna pink yaudah gue buat deh warna pink rambut gue oh ternyata hasil voting nyurnya warnanya putih abu-abu bulu kucing nah yaudah gue turutin jangan gitu dong disik dong lu kalau isang push up dah mendingan dah lu kalau isang lu kegiat tenaga lu banyak banget lu push up mendingan dan kemarin juga lu begitu lu lagi ini semangat-semangat push up bagus mengalihkan energi mendingan lu push up aja dah peletang-peleteng peletang-peleteng jipo lu mainin ntar lama-lama jiponya masuk om ini ponakan bukan bambang bodoh om kata pudel jangan berat-beratin suaranya iya bang lu orang padangnya tau gue orang mana om jeruk mah kagak ada negaranya yang sebelum ngomong katanya gak takut biarin om jeruk kok gak ada leher kayak yang noh kayak temennya spongebob iya kayak patrick bro yoris kabarin bang kalau mau selengkat bocahnya ntar ada waktunya gue kata juga nih kalau yang pada di jakarta ya kisaran-kisaran jakarta kira-kiranya lagi ngider ketemu gitu lu dahin cuah gitu lu dahin kagak bakal diapapain lu taruhan sama gue lu dahin cuah gitu kalau lu diapapain lu tinggal lari ke polisi bikin laporan pak penganiayaan saya ditonjok emang kenapa bapak ditonjok kagak tau saya kagak tau-taunya orang saya lewat tau-tau ditampol emang muka saya nge-selin pak tapi kan gak perlu begitu saya minta pisu pak ini pak ini bonyok tadi ditampol sama dia sama si kodel-kodel cakep kan nambah lagi laporannya begitu ponakannya katanya juga bisa ikut direhabilitasi tukiman mana ada anak di bawah umur dibegituin direhap direhap doain biar biar hasil rehabilitasinya bagus karena mungkin gak sebentar ini namanya mentalnya udah kena hidung mama lemon kenapa om kagak tau saya orang saya kagak ngerti kagak ngerti-ngertinya pake ditanya saya kan lagi sibuk pakein celana waktu itu mana saya ngeliat kegiatan yang lain-lain gue kagak tau misalnya si mai lagi kayang gue kagak tau bang fami tau-tau lagi latihan muay thai di luar mana ngerti lah kan gue lagi pakein celana kagak tau selamat menikmati